changing the world, gitu kan ya, dan itu langsung kena banget sih, seperti yang, wow, ya kan, change the world, gitu. Hai, nama saya Nico Ujaya, saya founding CEO dari Bayar Avengers. Saya memulai hari saya, simple aja sih, gitu ya, saya bangun pagi, I'm an early riser. Hari saya tadi, gitu ya, dengan banyak berbicara dengan orang dulu, gitu, di awal. Tapi kita nggak mulai sesuatu dengan masalah sih, tentunya. Kita bicara mungkin pertama makronya dulu, what's happening in the world, karena itu menurut saya penting banget untuk kita mengerti, gitu ya. Ya, saya memilih kuliah di Amerika, simple sih, karena satu, keluarga saya, hampir semuanya sekolah di Amerika. Ya, saya memilih di Oregon tadi ya, dan sekolah yang cukup terkenal untuk engineering, itu adalah Oregon State University. University di Corvallis. Tempatnya sangat, sangat baik sekali untuk self-exploration, tadi seperti yang saya katakan, gitu ya. Tapi gini, satu hal yang saya tertarik banget adalah ketika saya kuliah, yaitu melihat perkembangan perusahaan dotcom. Dotcom, sekarang kita namain startup, tapi saya, ketika saya ke Silicon Valley, saya tahu, saya mau jadi apa aja. Istilahnya itu jadi intern yang cuma ngambilin kopi aja juga nggak apa-apa, gitu kan, ya kan. As long as saya masuk ke dalam dunia ini. Saya kembali ke Indonesia tahun 2004, dan sebelumnya saya, saya tinggal 11 tahun jadi di Amerika Serikat. Saya pulang ke Indonesia itu karena satu sih, saya mungkin mendengarkan satu profesor ekonomi saya, gitu ya, orang Israel, gitu, yang bernama Profesor Arnon Hadar. Dia mengatakan bahwa the industry, by bringing the expertise from here, by bringing your experience di sini, untuk pulang ke negara kamu, gitu. You can help to shape it. You can be one of the experts di sana untuk membangun industri, untuk changing the world, gitu kan, ya. Dan itu langsung kena banget seperti yang, wow, ya kan, change the world, gitu. Dan I wanna be part of this changing landscape, this changing condition. Dan itu keputusannya sangat-sangat baik sekali, sih. Saya mengalami kegagalan sampai hari ini, kali. Karena gagal itu nggak cuma sekali, gitu kan. Buatlah kegagalan itu teman kamu, gitu, ya kan. Karena kamu akan terus, you will continue to fail, tentunya. But you will also continue to be successful, gitu. A suficious cycle, gitu, of work and life, bahkan. Cater more, scale this up, gitu. Dan itu mungkin setelah itu baru sukses, gitu kan, ya kan. Tapi dalam industri, mimpi saya adalah sebenarnya, gitu ya. Saya melakukan ini kan tahun 2011. Pertama kali saya, you know, membangun modal Ventura di Indonesia. Kalau di negara lain itu, satu cycle itu 10 tahun. Di mana ketika 10 tahun, kita harusnya melihat industri ini jauh lebih baik daripada sekarang. Paling nggak sudah ada 10 perusahaan teknologi yang lebih baik. 2021, kalau saya bicara dengan partner saya dulu, pasti ada 10 lah. At least 10 ini akan mendominasi lebih besar daripada kompetensional kompetensi yang lain. Let's build it together. Let's collaborate. Dan, apa? Let's do something meaningful. So, let's change the world, gitu kan. Namun, ada satu hal lagi yang mungkin tidak banyak diperhatikan atau dibicarakan orang lain adalah Dana Ventura. Itu juga umumnya di Singapura, Hong Kong, atau Cayman, gitu ya. Sangat jarang di Indonesia. Dan pada tahun 2020, ketika saya di Barry Ventures, kita berpikir untuk bagaimana kita memajukan industri modal Venturnya sendiri di Indonesia dengan membangun satu produk Dana Ventura yang berada di Indonesia dan dimonitor oleh OJK. Kita namakan Dana Ventura Sembrani Nusantara produknya. Itu mungkin pikiran kami di sini adalah, mungkin itu ekvivalennya unicorn di Indonesia, gitu ya. Dengan lokal wisdom yang kita miliki, kita dapat membangun mungkin perusahaan yang lebih sustainable, lebih sehat, lebih bukan lagi terikat kepada money game, tapi lebih kepada path to profitability. Dan di tahun 2021 kemarin, ketengahan kita launching Dana Ventura Sembrani Kikani, di mana sektornya berbeda, nilainya juga lebih berbeda, gitu, dan strukturnya agak sedikit berbeda, sedikit. Dan set of investornya juga berbeda, bukan lagi yang kemarin, gitu kan. Jadi kita ingin bereksperimen, bereksperimen melakukan struktur seperti general partners, related partners di Indonesia seperti apa sih. Dan saya pikir itu pun belum cukup juga, gitu ya, karena saya sendirian, gitu kan. Dan kebetulan sekali, nih, Pak Eric Thohir ya, dari Kementerian BUMN, menginisiasikan Dana Ventura Merah Putih, gitu, yang menurut saya sangat baik sekali dan saat yang tepat sekali, gitu, di mana kita memang harus melihat industri ini sebagai satu kebangkitan ekonomi nasional juga, gitu. Pesan saya untuk para, ya, hacker atau founder permula, gitu ya, jangan takut salah, gitu, kalau bisa bikin banyak kesalahan. Jangan berpikir membangun startup itu adalah cara mudah untuk kaya, gitu, nggak boleh banget, gitu, karena tidak ada jalan untuk cepat kaya, gitu, ya kan. Jangan berpikir uang, gitu, berpikir selalu tentang value creation. Apa yang bisa dihubungkan, gitu, dari apa yang kalian kerjakan, gitu, ya. Bukan belajar dari kegagalan, bukan, tapi untuk melihat di mana sih gagalnya, dan kira-kira hal seperti ini akan terjadi lagi ya ke depannya. Dan pasti iya jawabannya, tapi lebih kepada ketika ini terjadi lagi, mesti ngapain, terus disiplin sih. You have to be disiplin banget untuk, to achieve what you want in life, gitu ya. Dan percaya apa enggak, ketika kalian sampai ujung nanti ketemu saya, gitu ya, misalnya. You will be rewarded. Rewarded itu bukan uang. But you find yourself in the process. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.